Rohani itu abadi berarti sesungguhnya mati itu tidak ada? Kematian rohani kan nggak ada Fisik aja yang kita rusak karena kita tidak mencapai kesempurnaan Makanya ada kasampurnan yang ngaurib Kasampurnan yang ngaurib Ada istilah mukso Mukso ini kan sempurnanya raga dan sukma Jadi dia abadi Seperti kepadian beliau yang menciptakan kita Ada tapi tiada, tiada namun ada Bisa nggak diambil Sebuah kesimpulan bahwa Puncak laku spiritual seseorang itu Dilihat ketika seberapa besar Kemudian dia bisa memberikan manfaat untuk banyak orang Apa yang kamu sentuh pasti terberkati Idumu genina Sabdo panditor ratutan kenawulawali Apa yang kau ucapkan akan terjadi Apa yang kamu sentuh akan sembuh Apa yang kamu ucapkan pasti terjadi Apa yang kamu pikirkan pasti terjadi Itu pencapaian Rahasianya lewat berbagi kepada banyak orang Iya Nggak ada rumus lain Nggak ada rumus lain Lakukan saja Itu ya Persembahkan saja Jadi kalau kita itu mempersembahkan dengan ketulusan Dengan keikhlasan Tanya beliau dah Bagaimana bahkung menyentuh orang Tanya beliau Salah seorang aja Anak-anak yang pergi udah menyaksikan semua Apa yang dipikirkan pasti terjadi Apa yang diucapkan terjadi Iya kan Bukan peramal Ini anugerah saja Jadi apapun sakit penyakitnya misalnya Kalau di depan bahkung Astunggal Bismillah Kun faya kun kadirun Serius Apapun Murid-murid saya banyak yang buta Sekarang Sekarang banyak penulis buta Penyair buta Lahir dari Sanggar Mariska Yang bahkung asuh Bimbingan Private lesson Boleh tanya mereka Kimpunan IT Tunanita Indonesia Dekat sekali sama saya Jadi anak-anak saya Boleh dong berarti Ini seluruh penonton Ini kan Jutaan bahkung Yang menonton konten kita Handekata kemudian Mengalami Hal Misalnya dia Sakit Parah gitu Mbak Kong Kadang minta tolong Sama Praktisi-praktisi Yang dianggapnya Hebat Justru malah Bermasalah Bermasalah Begitu terus kemudian Datang ke sini Mbak Kong Bersedia nolong ya Welcome 24 jam Tanya ini Dan lingsir Dan lingsir 24 jam kita welcome Kita sering tidur di kebun Di sawah Di pantai Di pantai Ini beliau sering Neman Sama-sama Kita juga Perhatikan Kalau tengah malam Kita selalu Menyenandungkan doa Bersama-sama Jadi Kalau namanya orang Sudah minta tolong Ya pasti Tuhan mengasih kekuatan Pada kita Mintanya tolong Sama kita Pasti kekuatan beliau Yang bersama kita You just preach Peace you follow him Don't you follow body If you follow him You glory If you follow body You crazy Bentar sebentar Saya ingin menegaskan kembali Ini soalnya penting banget Ya kan Puncak pencapaian seseorang Seperti yang Mbak Kong Samaikan tadi Sabtu dati Ya Apa yang kau sentuh Jadi Apa yang kau sentuh Sembuh Dan lain sebagainya Dan seterusnya Salah satu Cara Untuk mencapainya Adalah Dengan mendedikasikan Hidup kita Kebermanfaatan Untuk sesama banyak orang Artinya Betul itu ya Ikhlas Ilmu ikhlas Makanya diserukan Ilmu ikhlas Di semua agama Ikhlas lah Tulus lah Lapang jiwa lah Tapi gak dipraktekin Ya kan Gak dipraktekin Gue kutubin terngaji Terngaji Enggak dihajeni Tidak diterapkan Terus amalkan Ketika Kita memiliki anugerah Terapkan saja Terapkan saja Jenengan sembunyi Dimanapun Akan ditemukan Ya Jadi Saya berkali-kali sembunyi Artinya menemikan diri Saya nyepi di danau Malah jadi rame danaunya Saya nyepi di hutan Jadi rame hutannya Saya nyepi di pantai Jadi Heboh pantainya Saya tinggal di vila Horror Jadi sekarang penuh Disewa orang Ya kan ya Jadi Pasti Akan memberikan Kekuatan Circle Dan manit Yang luar biasa Ketika Kita Menghadirkan Kesucian Dan kemuliaan Beliau Bukan kesucian Dan kemuliaan Kita Tapi hadirkan Bahwa kita Just Bridge Hanya jembatan Tubuh kita Rapuh sekali Tetapi Kekuatan beliau Dasyat Serius Di setiap Tempat Yang nyepi Selalu saya Diadiri orang-orang Yang tepat Orang-orang yang tepat Orang-orang yang tidak terpilih Gak datang Ada seleksi Seleksi juga Mendapatkan anugerah Dari kecil Atau Apa ya Direct Ya Pernah gak kemudian Berusaha Untuk mencari tahu Bahwa Ngapun Tan Saya ini Sahab Sebenarnya ya Di dalam Kehidupan Di masa yang dulu Itu kira-kira Saya ini siapa Kok saya Kok Berbeda dengan Yang lain-lain Itu Pernah gak terbesit Seperti itu Ini ngomong Masalah inkarnasi Dan reinkarnasi Berarti Kalau saya gak tak pikirkan Siapapun Dan apapun No problem Jelas Kalau beliau rawuh Ya silahkan Rawuh menjadi pribadi saya Kalau Yesus bilang Ya kan Yesus bilang Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak seorang Pun bisa menuju Kepada Allah Bapak Kalau tidak Melalui aku Kan beliau Beliau yang begitu Nabi Isa itu Sebetulnya aku disini Kan bukan aku Yesus Saya tegaskan Bukan aku Yesus Tapi aku pribadi Aku pribadi Aku Aku Jadi petunjuk Petunjuk Yesus Petunjuk Yesus Itu dasyat sekali Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Aku pribadi Itu berlaku Sari Running Sun Sopo Wruh Sari Running Sun Sasat Wruh Pangerani Jelat sekali Ajaran leluhur kita Ajaran leluhur manusia Lu Jadi itu sebenarnya Untuk di generalisir Untuk universe Universe Karena universe Become Semua satu Mau rambutnya bule Mau rambutnya merah Mau rambutnya apa Wiawan 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 Jadi Kalau orang-orang Asing bilang Wiawewan Pasti sudah ketemu Saya ada Orang yang menyerukan Universe Link Universe Macem-macem Yang bilang Wiawan Pasti sudah ketemu Mbak Kong Boleh cek Siap Ya Jadi Kebetulan Mbak Kong Menghimpun juga Tidak Tidak Menghimpun Tetapi Dihimpuni Mereka Menyatu Menjadi kekuatan Atmosfer yang bagus Mereka Punya Visi dan misi Yang sama Bagaimana Membangkitkan Spirit Power of Life Sebab Saat ini Manusia sudah Lost spirit Dari mana Mulainya Dalam rangka Untuk membangkitkan Spirit of Power Itu Kira-kira Mulainya Dari mana Mulai Dijalankan Di suwala Singa Terus Penuh Kasih Terus Ikhlas Terus Tulus Terus Lapang Jiwa Jangan Pernah Memikirkan Kontribusi Apapun Jangan Pernah Memikirkan Feedback Apapun Jangan Pernah Memikirkan Timbal Bali Apapun Balas Budi Apapun Pamre Apapun Ini Sekarang Kita Apa-apa Pamre Apa-apa Jaluk Ini Apa-apa Jaluk Itu Serius Saya Kalau Nggak Dikasih Nggak Saya Minum Saya Nggak Dikasih Nggak Saya Makan Duit Nggak Dikasih Nggak Saya Terima Pak Walaupun Itu Dari Hasil Seripaya Saya Serius Saya Beberapa Waktu Lalu Nanganin Penanaman Modal Asing Jangan Pikirkan Penanaman Modal Asing Nilainya Berapa Nggak Perlu Saya Sebutkan Nilainya Berapa Separa Pun Nggak Saya Ambil Pin Nemkatnya Ada Di Saya Nggak Saya Pak Karena Aplikasinya Penting Untuk Sesuatu Pencapaian Universe Kalau bukan Untuk Itu Nggak Berani Pakai Sentuh Ini Penting Sekali Jadi Please Kita Harus Belajar Ikhlas Belajar Tulus Terus Lapang Jiwa Baru Belajar Bagus Bagaimana Kalau Benar-benar Tulus Ikhlas Tulus Dan Lapang Jiwa Dalam Praktik Kehidupan Sehari-hari Itu Lebih Tinggi Setinggi Tingginya Dibanding Dengan Ritual Kita Ketika Semedi Puasa Melek Dalu Sholat Dan lain Sebagainya Jangan Bandingkan Seremonial Dengan Laku Hidup Yang katakan Semedi Yoga Meditasi Macam Itu kan Sarana Untuk Mencapai Latihan Self Control Latihan Untuk Action Latihan Untuk Tulus Itu Tadi Sebetulnya Jadi Kalau kita Bicara Masalah Kesana Jari-jari Itu Nol Sekali Meditasi Itu Latihan Self Control Meditasi Yoga Ini kan Sebetulnya Bagaimana Kita Mempraktekan Pernafasan Pernafasan Panjang Rahasianya Disana Loh Dua tahun Yang lalu Itu Orang-orang Praktisi Yoga Tidak Tepat Menerapkan Pernafasan Panjang Tidak Ada loh Sudah Sudah ketemu Fish to fish Tidak ada yang menerapkan Pernafasan Panjang Yang diterapkan Pernafasan Kanuragan Ditahan Tahu gak Kalau pernafasan Ditahan Setak Nih neuron Kita Bahaya Not good Bagaimana Kita bisa Memberikan Suatu Siklus Dan Sirkulasi Ini ya Harus ngalihat terus Harus ngalihat terus Seperti Jantung Memumpah Darah kita Tanpa Oksigen Kita membeku Begitu kita berhenti Ini kan Untuk sedikit Pas untuk ditahan Itu untuk Kanuragan Sebetulnya Jangan Diaplikasikan Untuk Hal yang Rohani Gak nyambung Kalau jalan bicara Meditasi Semati Yoga Apapun Itu proses Untuk mencapai Self-control Makanya kan Makanya kan gini Mbah Kong Saya Terus terang Saya satu Frekuensi Saya sepakat Dengan yang Mbah Kong Sampaikan Bahwa Seremonial Seremonial Ritual itu Merupakan Ya Alat saja Kemudian Untuk menuju Bagaimana Kemudian Mencapai Pribadi-pribadi Yang bisa Tulus Ikhlas Berguna Itu loh Karena kan Kenapa Ada para Nabi Kenapa Ada para Wali Itu ya Mereka Karena ketika Masa hidupnya Yang dipikirkan Tidak dirinya Sendiri Kan begitu Betul Nah Right That's true Nah Itu Saya makin Makin Apa ya Mantap Dengan Penjelasan Yang disampaikan Oleh Bah Kong Ini merupakan Sebuah Ilmu Yang bisa Menginspirasi Teman-teman Kita Lalu Terhadap Teman-teman Kita ini Bah Kong Yang Berada di luar negeri Dia tidak ketemu Pembimbing Dia tidak Ketemu guru Tidak ketemu Mursid Tapi Dia pengen Menuju Jalan Kesejatian Apa Treatmentnya Yang harus Dinasihatkan Bah Kong Kepada mereka Saya pertama kali Bilang Please you Open mind Open heart And open feeling How turn that Please you Long Seating And you Life Every time Everywhere Jadi Kebanyakan Teman-teman Dari luar Terjebak Pada Mushroom Dan halusinasi Delusi Dan sebagainya Kebanyakan Jadi mereka Untuk mencapai Sesuatu Yang aneh-aneh Itu mereka Makan mushroom Kebanyakan Jadi jatuh Ke hal-hal Yang sifatnya Tidak rohani Malah Jatuhnya Ke hedonism 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 Jadi Ketika mereka Ingin mencapai Sesuatu Pakai alat Padahal itu Tidak diperkenan Jadi kita Harus Membedakan Rohani Ini kan abadi Rohani Itu abadi Ragawi Kita tidak Rohani Itu abadi Berarti Sesungguhnya Mati Itu tidak ada Kematian Rohani Kan Tidak ada Fisik Aja Yang kita Rusak Karena kita Tidak Mencapai Kesempurnaan Makanya Ada Kasampurnan Ngaurit Kasampurnan Ngaurit Ada istilah Mukso Mukso Ini kan Sempurnanya Raga Dan Sukma Jadi dia Abadi Seperti kepadian Beliau Yang menciptakan Kita Ada Tapi Tiada Tiada Namun Ada Seperti Jagad Maya Sekarang Ini Saya ngobrol Kita ngobrol Kita ngomong Video call Dan sebagainya Ini sebetulnya Penjebatan Semakin kita Mencintai Ketiadaan Anugerahnya Yang dasyat Keajaibannya Yang luar biasa Makanya Disimpulkan Sama Lelur kita Jagad Gede Jagad Cilek Nyawi Jimbring Sari Running Running Kesimpulannya Luar biasa Ini gak main Main Testimoni Dan Statement Doa Mantram Dan Pujian Ini Jagad Gede Jagad Cilek Nyawi Jimbring Sari Running Sun Semesta Raya Yang Tiada Batas Bumi Kita Makhluk Dan Segala Isi Yang Ada Di Bumi Ini Menyatu Dalam Tidak Pribadi Kita Kita Ini Molekul Dan Atom Ini Kelihatannya Diam Tapi Bergerak Secara Hukum Fisika Ini Bergerak Jad Padat Ini Kan Himpunan Dari Aneka Molekul Dan Atom Atom Yang Menyatu Jadi Padat Artinya Ini Bergerak Ini Bergerak Gelas Ini Bergerak Tapi Menyatu Dalam Bentuk Padat Nah Ini Kita Melihat Hukum Fisika Hukum Kimianya Hukum Atom Hukum Molekul Kalau Dilihat Secara Kasar Mata Ini Benda Mati Tidak Bergerak Tapi Kalau Kita Bicara Hukum Atom Dan Hukum Molekul Ini Adalah Himpunan Aneka Molekul Yang Menyatu Jadi Siap Padat Berarti Ini Bergerak Semua Bergerak Berarti Dari Tupan Kesini Bergerak Menyatu Kita Kita Menyatu Loh Kalau Kita Tidak Menyatu Kita Tidak Bisa Komunikasi Dengan Indah Serius Bakung Tidak Banyak Ngomong Kalau Tidak Tidak Menyatu Lebih Baik Diam Dalam Seminar Saya Datang Sampai Pulang Bisa Diam Kalau Tidak Diperkenal Serius Sebagai Seorang Narasumber Kalau Tidak Disuruh Ngomong Gak Ngomong Serius Jadi Inilah Kita Salah Satu Metode Juga Menerapkan Self Control Menerapkan Ketulusan Nanti Tantangannya Banyak Kita Akan Divitnah Diadu Domba Dianjurkan Assassination Oke Banyak Sabar Fakat Gita Yang Dianjurkan 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 Terima kasih.